Intro Previsi undang-undang itu memang didesain oleh Elit-elit politik negeri Kalau saya bilang sih iya dong Pada Jokowi akan dihormati banyak orang Kalau dia berani memiliki langkah Evaluasi peradilan Reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas Intro 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 Oke jumpa lagi di Back to BDM Kembali saya akan mendiskusikan Ngobrol soal isu politik terkini Khususnya menjelang hari-hari mendekati Hari pemungutan suara Untuk memilih presiden Memilih DPR pada 14 Februari 2024 Saya akan ngobrol dengan Komisioner KPU di tahun 2012 Sampai tahun 2017 Namanya Mas Hadar Nafis Gumai Yang juga seorang ahli yang mengamati pemilu Dan tentunya punya pengalaman praktek Ketika menjalankan pemilu di era-era Transisi di menuju demokrasi Sekarang seharusnya sudah lewat Sudah menuju proses yang lebih demokrasi penuh Tapi belakangan terjadi Gerakan-gerakan dari kelompok masyarakat sipil Yang kembali mengimbau Agar pemilu itu bisa berjalan jujur, adil, dan Bermartabat dan berkualitas Nah saya akan ngobrol di seputar itu Kira-kira bagaimana kita harus menyongsong 14 Februari 2024 Bang Hadar, terima kasih telah datang di Back to BDM Sama-sama Mas Buriman Apa yang Bung Hadar masih khawatirkan Dan apa yang harus dicermati betul Agar pemilu 14 Februari 2024 ini Bisa berjalan sesuai dengan harapan publik Yang bermartabat, yang berkualitas Jujur, adil, dan bebas dari berbagai kecurangan Ya, tentu kita tidak menyampingkan Sekalipun itu sudah Ya, selesai tahapan Yang lain begitu ya Jangan kita kesampingkan juga Tapi oke lah Mari ke depan Nah, ke depan ini pun berdasarkan pola Yang terjadi selama ini Saya mengkhawatirkan juga Upaya-upaya sistematis Untuk menguntungkan pihak tertentu Itu juga bisa dilakukan Oleh penyelenggara sendiri Di dalam tahapan pememutan penghitungan suara Jadi terhadap hasilnya nantinya Wah itu mengerikan sekali Dan bisa jadi loh ini terjadi Karena polanya kemarin demikian terus gitu Nah, oleh karena itu Di sisa ini Oke, hari pememutan suara Nanti tanggal 14 Februari ya Kemudian hasil-hasil tersebut Akan dinaikkan ke atas di rekap Nah, menuju ke sana Sebetulnya masih ada Ini 26 atau 25 hari lagi sekarang Masih ada masa kampanye yang tersisa Bahkan baru akan segera mulai Masa kampanye yang melakukan iklan di media masa Rapat umum Dan masih ada dua debat lagi gitu ya Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita cermati Tetapi saya juga ingin Jangan lewat tentang hasil itu Karena akhirnya Selama proses tahapan yang panjang ini gitu ya Dimanapun kalau yang namanya pemilu Itu yang akhirnya menjadi perhatian utama Yang akhirnya menjadi nanti mungkin sengketannya gitu ya Itu adalah apa yang diperebutkan Yaitu suara Oke Nah, jadi Saya pun mengajak Ingin mengajak masyarakat Dan saya sekarang menyiapkan diri Betul-betul untuk memantau Hasil penghitungan suara tersebut Jangan sampai suara-suara kita Yang rakyat udah rame-rame nanti Diberikan ternyata suara itu pun dirubah-rubah Oke Dalam rangka untuk memenangkan siapa Bang Hadar kan Pengalaman Sebagai komisioner KPU Dalam konteks penghitungan suara Pada titik mana Sebetulnya titik rawan Untuk kemudian Bermain-main dengan Data dari suara pemilih Di titik mana yang paling rawan Dalam proses di TPS itu Tentu Adalah di titik dimana mereka menghitungnya ya Nah, menghitungnya itu Petugas-petugas itu Kalau mereka tidak Terdidik dengan baik Atau bahkan Kalau ternyata mereka pun Bermasalah gitu ya Itu Angka yang dia katakan Untuk A Bisa kemudian dicatat untuk B Sah ya untuk Calon ini Sah ya untuk paslon ini Misalnya gitu Tetapi dicatatnya untuk Yang lain misalnya Oke Nah, itu Sangat mungkin terjadi Tentu Apalagi Kalau Di tempat Tep A di TPS tersebut Tidak semua Ada yang hadir Saksi-saksi sedikit Hanya Saksi Kelompok tertentu Misalnya Apalagi kalau Proses ini Yang penghitungan Di bagian Yang sudah malam Karena ini kan panjang Mas Dan saya juga sampai The next morning lagi nih Pagi berikutnya lagi nih Menjelang pagi berikutnya lagi Nah Bisa di sana Nah, kemudian Setelah dicatat Itu mereka sepakat Ini hasil resmi kita ya Di TPS Tanda tangan semua Mas Saksi tanda tangan Kecuali ada saksi yang merasa Enggak Menurut saya Enggak bisa diurbaiki Dia enggak mau tanda tangan Tapi dia mencatatkan Di Apa namanya Pengaduan Ataupun form keberatan Nah, itu kan akan naik Mas ke atas Ke atas itu ke? Ke PPK Kecamatan Kecamatan Dari TPS Lari ke Kecamatan Kecamatan Oke Melalui petugas PPS Tapi nanti berhentinya Disimpannya di Kecamatan Untuk besoknya itu Mulai di Recup namanya Nah Disitulah Nanti Mulai Ada ruang Atau kalau mau Atau selama ini Dilakukan perubahan-perubahan Di level PPK Iya Kenapa di level PPK Ada ruang Untuk melakukan manipulasi Karena disana Itu kan nanti Harus ditotalkan lagi Dari masing-masing Kelurahan Eh, maksud saya Dari TPS-TPS itu kan Dihitung Di kelurahannya dulu Mohon maaf Dihitung Satuan kelurahannya dulu Kelurahan TPS-TPS Kelurahan Oke Dilakukannya Tapi di PPK Biasanya di tempat Yang terbuka Yang besar Gini dia Sana ngitung Sini ngitung Di situ Nah itu Biasanya terjadi Di sana Kemudian nanti Hitungan kelurahan-kelurahan Desa ini Akan disatukan Sebagai satu Kesatuan Total Hitungan rekap Kecamatan Oke Lokasi yang sama Nah disitulah Biasanya bisa ada Pergeseran-pergeseran Nah pergeseran itu Memang Akan lebih mudah Dilakukan Jika Dia di dalam Satu partai politik Di antara Calon-calon Calon mereka Misalnya Nah tentu Di tempat lain Bisa juga Gitu ya Tetapi ini Dengan kondisi Bahwa Saksinya Kalau tidak Lengah Tapi memang Sepakat Misalnya Kita tidak Kita tidak tahu Kesepakatan itu Kan Apa yang terjadi Di lapangan Mungkin ada yang Meng-guide Ada yang memesannya Gitu Itu Proses-proses itu Sedemikian itu Bisa terjadi Nah Jadi Misalnya Ada yang Ya Saya Gak Gak Pakalan Menang Juga Misalnya Itu Ada juga Dia Semacam Sepakat Dia jual Jual Ya misalnya Itu Terjadi Ditingkat kecamatan itu Iya Oke Dari kecamatan Lari ke kabupaten Kabupaten Kota Ya Nah itu pun Ya masih ada ruang Untuk digeser-geser juga Gitu Tetapi sekali lagi Penggeseran itu Biasanya Lebih aman Tidak terlalu kelihatan Di dalam partai politik sendiri Di dalam partai politik sendiri Ya Karena apa Karena pentotalannya itu Kan bisa tetap sama Ya Cuma Pergeseran Pemilu kita Pemilu yang Tidak sederhana Karena sistemnya Karena Alat bantu yang digunakan Jadi Sangat dibutuhkan Ketelitian melihat Kecil-kecil Unit-unit tersebar itu Nah Kalau kita Tidak punya Keterampilan Dan memang Maksud untuk Mengecek Betul-betul semuanya Tentu akan bisa terlihat Tetapi Kalau memang Kita menjadi bagian Yang memang Sepakat untuk merubahnya Yang penting totalnya sama Itu akan Jalan saja Artinya ruang yang Paling besar Dimanipulasi adalah Suara-suara caleg ya Iya Tapi Sangat mungkin juga mas Kita Ini caleg ini Mau bicara paslon gitu Maksudnya Iya Sangat mungkin juga Nah Tetapi tentu Di wilayah Dimana Ya Saksi yang satu Tidak Tidak ada Wilayah yang agak Jauh Kan tidak semuanya juga punya Sekarang Mungkin kita perlu Pastikan juga nih Paslon-paslon ini Mereka harus punya Dimana-mana Sebetulnya kan gitu Iya Dari kabupaten Naik ke provinsi Provinsi ya Dari provinsi naik ke Nasional KPURI di Mambojol Di KPURI Mambojol Iya Dari situ Ruang-ruang yang Paling rawan Iya Dalam konteks Untuk memanipulasi data Itu di level mana sih Sebetulnya Ya Tadi Sebuah di ruang yang Agak lebih bawah Lebih bawah Jadi di PPK tadi Kemudian di Kabupaten Kota Ke atas itu Sudah semakin lebih sulit Oke Tapi kan penghitungannya Itu kan masih Yang berlaku Dan diakui Kan memang masih Penghitungan rekapitulasi manual Betul Ya Walaupun Nanti kita bisa Ngobrol ini juga Walaupun Di dalam menyusun Yang manual itu Mereka menggunakan Teknologi Yang namanya Sirekap Sirekap Ya Tetapi Di setiap level Rekapitulasi tadi Di kecamatan Di kabupaten kota Provinsi Dan seterusnya Itu Diproduce Angka-angkanya Dari Dalam sistem Dari sirekap itu Nah Kemudian Diprint Ya Sebelum diprint Ditayangkan semua Semua saksi Silahkan cek Dengan Pegangannya Sendiri-sendiri Apakah Ada yang Bermasalah Atau tidak Kalau Kalau ada masalah Silahkan tunjukkan Yang mana Catotan Anda Mana bukti Yang Anda punya Apa Nah kira-kira begitu Nah setelah Diprint Setelah semua Ngecek Maka Kalau sudah Disepakati Diketok Itu tanda tangan Nah manual Itu masih ada Jadi Printing Kemudian tanda tangan Tetapi Angka-angka Tersebut Itu sebenarnya Dibantu Dari sistem Sirekap Karena Kalau kita Masih Mau Semuanya Dicatat Sendiri lagi Atau Membuat Excel Yang diisi Satu-satu Sepengetahuan Saya Atau Di masa saya Pun Sudah mulai Tidak dilakukan Lagi Artinya Kalau orang Mencurigai Bahwa Sistem IT KPU Sistem penghitungan Berbasiskan IT KPU Itu Rawan Dimanipulasi Itu sebetulnya Tidak cukup valid Kalau menggunakan Sistem manual Yang berkata Ya Karena pada Akhirnya Peserta itu Bawas Lu juga Yang hadir Itu Melihat Dan kemudian Memeriksa Satu-satu Diprint Kalau sudah sepakat Di tanda tangan Yang manual Iya Jadi yang manual Berdasarkan Berdasarkan Sistemnya Karena sistem itu Jadi memasukkan Data-data TPS semua Sistem Sirekap itu Kemudian Dari data-data Yang masuk Itulah Di produce Form Yang akan Dibahas Bersama Nah Makna manualnya Masih disitu Tetapi Bahwa Menyusunnya Menurut Hemat saya Sebetulnya Tidak Tidak lagi manual Karena itu Data dimasukkan Dan berdasarkan Data di dalam sistem Dibangun Kira-kira begitu Mas Oke Itu dari sisi Counting Cara kemudian Menghitung Dari TPS Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Dan di level Nasional Di level TPS Itu kan Pemilu itu kan Ada memilih Presiden Memilih DBR Memilih DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Dan memilih DPD Artinya 5 pemilihan 5 pemilihan 5 pemilihan Dengan masing-masing Surat suara Masing-masing Form Dan masing-masing Kotak Oke Itu 5 surat suara Nah Itu Yang dihitung dulu Yang dihitung dulu Di TPS Itu surat suara Yang mana Untuk Pemilihan Presiden Itu Fix Ada panduan Bahwa Yang dimulai Dengan Pemilihan Presiden Ini menarik Pertanyaan Mas Budi Atau Sangat tergantung Kepada Kebijakan KPPS Kenapa sekarang Seperti ini Apakah itu Dimaksudkan Untuk Konteks Nyata Di Setap Di tempat Misalnya KPPS Merasa Waduh Kita udah capek Kita mulai Yang gampang Dulu Atau Ada yang Minta Bahwa Ini Pemilihan Saya duluan Deh Gitu Nah Kita kan Nggak tahu Juga Gitu Nah Jadi Kata Dapat Itu Membuka Ruang Di TPS Itu Menghitung Tidak runtut Seperti Yang Dituliskan Gitu Presiden DPR RI Kemudian DPD Kemudian Provinsi Dan Kabupaten Kota DPRD-nya Itu Kenapa Ada perubahan Dari sesuatu Yang relatif Wajib Urutan Pemilih Presiden Pemilih DPR Pemilih DPD Pemilih DPR Di Provinsi Menjadi Dapat Dapatkan Memang Tergantung Pada Ruang Dan Waktu Yang ada Di TPS Sehingga Aku mau Hitung DPRD Dulu Itu Bisa Terjadi Cuma Masalahnya Tidak Ada Guidance Lebih Jelas Kalau Itu Mau Dihitung Ini duluan Dalam Kondisi Yang Seperti Apa Misalnya Itu Tidak ada Jadi Betul-betul Hanya Menyebutkan Kata Dapat Nah Disinilah Menurut Saya Itu Bisa Jadi Persoalan Karena Nanti Ada Ada Yang Mesan Duluan Jadi Artinya Butuh Penegasan Sekali Lagi Dari Komisi Pemilihan Yang Lebih Aturan Yang Lebih Rigid Tidak Bisa Ditafsirkan Aku Mau DPD Dulu Aku Mau DPR Dulu Dan Sebaiknya Diurutkan Dari Pemilu Presiden Pemilu Dewa Seperti Itu Yang Dibutuhkan Semacam Revisi Atau Petunjuk Teknis Menurut Saya Harus Dan Menurut Bang Hadar Lebih Bagus Dimulai Dari Pemilu Presiden Saya Kira Karena Memang Kita Semua Ini Juga Salah Fakta Kita Semua Perhatian Di Semua Menunggu Di Semua Berharap Bisa Cepat Di Mungkin Bagus Juga Mengimbangi Mungkin Nanti Ada Quick Count Quick Kita Tidak Tau Quick Count Ini Seperti Apa Pernah Dulu Terbelah Yang Sebagian Ke A Yang Sebagian Ke B Itu Situasi Yang Sebelumnya Tidak 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 Aman Bisa Saja Nanti Spekulasi Dan Sebagainya Tapi Kalau Kemudian Penghitungan Itu Sudah Duluan Sehingga Nanti Bisa Mendampingi Melalui Publikasi Cepat KPU Kalau Itu Juga Berjalan Cepat Kalau Dalam Perspektif Lembaga Yang Melakukan Quick Count Ketika Di TPS Itu Menghitungnya Tidak Seragam Ada Yang Menghitung Presiden Ada Yang Menghitung DBRD Itu Memang Repot Iya Bisa Repot Karena Metodologi Quick Count Harus Ketat Sementara Di lapangan Begitu Dia Sudah Diputuskan Jadi Sample Dan Ternyata Itu Dilakukan Kemudian Ini Sedang Ngerjakan DPR Dulu Misalnya Contek Itu Memang Butuh Penegasan Ulang Atau Aturan Yang Lebih Rigid Dua Penghitungan Suara Itu Dimulai Dari Pemilihan Presiden Dan Itu Menjadi Domain Dari KPU Karena Itu Di dalam Peraturannya Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Peraturan Itu Sudah Ditetapkan Sekarang Dan Kalau Sebaiknya Itu Dipertegas Untuk Menjelaskan Apa Yang Dimaksudkan Pasal Tersebut Di dalam Juknis Kemarin Saya sudah Lihat Juknis Baru Dikeluarkan Dua Hari Tadi Malam Saya Lihat Cepat Tidak Kelihatan Di situ Tidak Kelihatan Apa Bahwa Penghitungan Itu Dalam Model Yang Bisa Yang Dapat Itu Dari Sisi Proses Penghitungan Menjelang Pencoblosan Menjelang Pencoblosan Satu Isu Klasik Yang Selalu Muncul Adalah Soal Surat Undangan Atau Orang Tidak Berhak Mencoblos Karena Tidak Mendapatkan Undangan Atau Apapun Bung Hadar Lihat Ini Hampir Tiap Pemilu Kepemilu Isu Soal Right To Vote Soal Hak Orang Untuk Mencoblos Kadang-kadang Terkendala Dengan Urusan Administratif Ya Sebetulnya Memang Ini Kalau Saya Mencoba Menganalisisnya Tidak Juga Lepas Dari Undang Undang Pemilunya Karena Undang-Undang Kan Tidak Dilubah Dan Selalu Saja Begitu Dan Entah Bagaimana Pembuat Undang-Undang Ini Mungkin Berpikir Harus Ada Undangan Sebenarnya Bukan undangannya Pemberitahuan Bahwa Ini TPS-nya Di sini Jam sekian Sampai jam Sekian Gitu Kan Nah Tetapi Kemudian Dalam Praktek Itu Ada Saja Yang Lalai Kemudian Tidak Menyampaikan Tidak Bisa Disampaikan Katanya Tidak Ada Orang Ada Sebagainya Gitu Atau Mungkin Juga Kasus-kasus Tertentu Tidak Mau Dia Menyampaikannya Karena Ada Maksud Tertentu Kira-kira Begitu Politik Aspeknya Kira-kira Nah Menurut Saya Ini Sebetulnya Tidak Usah Dikunci Jadi Seolah-olah Itu Seperti Harus Gitu Nah Akibatnya Karena Sosialisasi Yang Tidak Cukup Tuntas Dan Standar Akhirnya Ada Petugas-petugas Juga Yang Menganggap Itu Sebagai Kewajiban Sehingga Akhirnya Bisa hilang Hak Seseorang Masyarakat Sebaliknya Dia Tidak Memahami Betul Karena Dia Tidak Dapat Sudah Saya Tidak Dapat Daripada Nanti Saya Ditolak Ya Sudah Saya Tidak Jadi Berangkat Misalnya Kan Itu Jadi Bisa Menghilangkan Hak Seseorang Untuk Bisa Memilih Juga Akibat Ada Pengaturan Tentang Pemberitahan Ini Form Pemberitahan Ini Tapi Sosialisasi Juga Masih Minimal Menurut Pindah Domisili Ya Itu Juga Menurut Hemat Saya Masih Tidak Cukup Masih Minimal Makanya Jadi Mulai Sekarang Ini Ke arah Harihal Itu Perlu Betul Dipastikan Petugas Mereka Untuk Menyampaikan Yang Kedua Masyarakat Pun Kalau Juga Tidak Dapat Coba Kejar Ke PPS Di lingkungan Dia Itu Kan Dipegang Sama Mereka PPS Sama PPS Atau Juga Plus Pemberitahuan Bahwa Ini Hanya Surat Pemberitahuan Jadi Kalau Tidak Dapat Karena Suatu Hal Sepanjang Anda Sudah Terdaftar Di dalam Daftar Pemilih Tetap Datanglah Gunakan Hak Pilih Pada Hari itu Kira-kira Begitu Misalnya Itu Pada Sisi Futers Tapi Dari Sisi Sekarang Pemerintah ASN TNI Polri Yang Selalu Kemudian Diteriakan Agar Netral 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 Presiden Jokowi Sudah 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 Beberapa Kali Dalam Panggung Terbuka Mengatakan Netral 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 Pertanyaan Saya adalah Apa Yang dimaksud Dengan Netral Netral Itu Artinya Tidak Melakukan Tindakan Atau Sikap Yang Bisa Menguntungkan Atau Dimaksudkan Menguntungkan Beserta Pemilih Tertentu Atau Dalam Rangka Untuk Membuat Tidak Memilih Peserta Pemilih Tertentu Tapi Jangan-jangan Karena Pengertiannya Netral Dan Ada Definisi Operasional Dari Netral Sehingga Orang Yang Merasa Netral Meskipun Dia Menunjukkan Keperbiakan Perpaslan Tertentu Bisa Jadi Tetapi Sebelum Tidak Terlalu Sulit Untuk Untuk Menyatakan Netral Itu Atau Memberikan Sikap Netral Itu Mas Menurut saya Tidak Terlalu Sulit Apalagi Yang Sekarang Diduga Banyak Melakukan Ini Kan Bukan Orang Nggak Sekolah Mereka Banyak Orang Terlidik Gera-gera Begitu Nah Jadi Intinya Jangan Menyatakan Atau Bersikap Atau Menyatakan Suatu Atau Berperilaku Yang Dapat Dengan Mudah Dimaknai Bahwa Ini Untuk Calon Tertentu Apakah Imbawan Netralitas Itu Valid Kepada ASN Sementara Ada Juga Kemudian Gubernur Atau Pejabat Gubernur Atau Menteri Yang Justru Berada Terdepan Sebagai Tim Pemenangan Paslon Oke Ini Memang Membuat Menjadi Sulit Sangat Valid Sebetulnya Karena Banyak Sekali Keluhan Dan Banyak Sekali Juga Ada Yang Mereka Dalam Posisi Masuk Sebagai Calon Masuk Sebagai Tim Pemenangan Dan Terusnya Nah Posisi Itu Sebetulnya Adalah Posisi Yang Sangat Mudah Membuat Yang Bersangkutan Tidak Netral Di Dalam Dia Menjalankan Posisinya Di ASN Atau Pejabat Negara Karena Konteks Kita Ini Banyak Sekali Yang Kalau Dia Sebagai Calon Atau Sebagai Tim Pasangan Calon Itu Kan Tidak Harus Mundur Jadi Tentu Dia Memang Dia Ingin Saya Duga Supaya Dia Bisa Tetap Membantu Atau Untuk Dirinya Kalau Dia Sebagai Calon Dan Dia Tidak Mau Juga Melepaskan Jabatannya Jadi Maksud Saya Begini Situasi Ini Mempermudah Orang Untuk Memanfaatkan Untuk Mengambil Posisi Tidak Netral Padahal Dia Masih Belum Lepas Ke Posisinya Sebagai ASN Sebagai Pejabat Yang Punya Wernang Atau Tugas Di Pemerintahan Misalnya Yang Harus Netral Nah Jadi Peringatan Netral Itu Menurut Saya Valid Dan Masyarakat Memperingatkan Juga Sangat Valid Mengadukan Juga Sangat Valid Tapi Apakah Bukan Itu Ambigu Yang Luar Biasa Bahwa Kita Mengimbau Kepada Aparatur Sipil Negara Untuk Menunjukkan Netral Tidak Berpihak Tetapi Kemudian Bos-bosnya Pimpinan-pimpinan Yang Menjadi Tim Sukses Menjadi Juru Kampanye Menjadi Tim Pemenangan Untung Mas Budiman Yang Mengangkat Ini Bosnya Sampai Presiden Juga Tidak Memberikan Contoh Ya Disitulah Kesulitannya Karena Peraturan Masih Memberikan Mereka Membolehkan Mereka Sekaligus Sebagai Pejabat Sebagai ASN Itu Untuk Bisa Ikut Di dalam Proses Politik Nah Jadi Memang Tidak Lebih Mudah Dimanfaatkan Justru Saya Tidak Yakin Orang Itu Tidak Ngerti Bagaimana Menempat Misalnya Seorang Berjabat Seorang Menteri Dia Pergi Ke Daerah Pergi Ke Daerah Itu Dengan Dibiayai Oleh Negara Tapi Habis Itu Siangnya Atau Sore Mereka Bikin Pertemuan Di Daerah Tersebut Perhatikan Itu Menggunakan Posisinya Dia Untuk Kegiatan Politiknya Gitu Kemudian Dia Sebagai Seorang Menteri Pendukung Calon Tertentu Eh Dia Ikut Membagikan Bantuan Sosial Misalnya Begitu kan Nah Disitu Juga Bahasa Dia Menunjukkan Bahwa Bantuan Ini Datang Dari Bapak Presiden Jangan Lupa Bapak Presiden Kita Tahu Sendiri Bapak Presiden Kita Ini Adalah Juga Pendukung Calon Tertentu Anak Yang Menjadi Calon Wakil Presiden Misalnya Jadi Jadi Hal-hal Seperti Itu Akhirnya Lebih Mudah Mereka Lakukan Terjadi Dan Banyak Akhirnya Dan Itu Bukan Mereka Tidak Ngerti Menurut Saya Jadi Kalau Lihat Kultur Masyarakat Indonesia Kultur Dia Melihat Ke Atas Apakah Atasnya Memang Netral Betul-betul Netral Sehingga Dia Ngikut Tapi Ketika Atasnya Menunjukkan Simbol-simbol Yang Tidak Netral Akhirnya Semuanya Tidak Netral Bisa Sangat Mungkin Itu Yang Terjadi Apalagi Kalau Atasnya Itu Adalah Struktur Yang Ketat Struktur Kelembagaan Yang Ketat Seperti TNI Polri Juga ASN Itu kan Semi Ketat Dimana Kita Harus Patuh Dengan Atasan Hirarki Hirarki Ketat Lebih mudah Lagi Itu Terjadi Tetapi Jangan Juga Kita Bebaskan Ini Mas Kalau Menurut Saya Memang Ambigu Memang Kita Harus Ingatkan Bila Perlu Kedepan Diatur Lebih Ketat Lagi Kalau Memang Ini Menjadi Masalah Menjadi Masalah Besar Yang Kemudian Tidak Ada Cara Lain Untuk Akhirnya Melarang Oke Diatur Dalam Arti Siapapun Yang Akan Menjadi Kandidat Talon Presiden Maupun Talon Wakil Presiden Itu Harus Mundur Termasuk Kepala Daerah Harus Mundur Tapi Bukankah DPR Sudah Merumuskan Itu Bahwa Siapapun Menteri Yang Akan Maju Sebagai Talon Presiden Terus Mundur Kemudian Dikoreksi Oleh Mahkamah Konstitusi Saya tidak Ingat Tapi Menurut Saya Ya Betul Ada Ada Koreksi Tersebut Tetapi Ya Kita Coba Lagi Saja Kemudian Apalagi Kalau Memang Dia Menjadi Menjadi Calon Itu Itu Menurut Menurut Saya Harus Mundur Sekarang Begini Misalnya Seorang Menteri Kan Tidak Harus Mundur Cuti Saja Pemerintahan Pemerintahan Pada Pada Posisi Tentunya Membuka Posko Pengaduan Kecurangan Pemilu Ini kan Penuh Dengan Konflik Konflik Kepentingan Betul Sangat Dan Dalam Kampanye Juga Terjadi Saling Serang Dalam Sebuah Kabinet Ya Bayangkan Apakah Kemudian Di Pemerintahan Kita Ini Masih Berjalan Dengan Baik Dalam Kondisi Seperti Itu Menurut Anda Berjalan Baik Menurut Saya Bermasalah Sebetulnya Bermasalah Jadi Kalau Dalam Konklusi Seperti Itu Kedepan Bukan Sekarang Kalau Sekarang Agak Susah Karena Semua Memanfaatkan Destru Lubang Dari Undang Orang Kalau Itu Terjadi Sebaiknya Pak Mahfud Pak Prabowo Baik Gibran Itu Mundur Sebagai Menteri Pertahanan Sebagai Menkopol Hukam Sebagai Wali Kota Solo Dengan Demikian Dia Betul-betul Bebas Dari Tugasnya Dia Bisa Positifnya Dia Bisa Konsentrasi Koke Apa Ke Pencalonannya Dan Dia Tidak Harus Repot-repot Minta Cuti Berkali-kali Kira-kira Begitu Nah Tetapi Jangan-jangan Seperti Yang kita Dengar cerita Banyak berita Ya Mereka Memanfaatkan Posisi ini Sebetulnya Itu Untuk Menteri Tadi Menteri Pak Mahfud Pak Prabowo Dan Kemudian Gibran Posisi Presiden Jokowi Sendiri Yang Anaknya Ikut Dalam Wakil Calon Wakil Presiden Gimana Ya Disini Memang Tidak Mungkin Juga Karena Anaknya Dia harus Mundur Dari Presiden Presiden Sendiripun Presiden Sendiripun Dalam Mencalonkan Untuk Periode Kedua Itu Kan Juga Tidak Harus Mundur Karena Pemerintahan Harus Tetap Jalan Untuk Yang Paling Utama Nah Tetapi Kan Sebetulnya Ada Sikap Sikap Atau Tindakan Yang Bisa Presiden Sendiri Ambil Dalam Artian Dia Betul Betul Tidak Mau Menciptakan Apa Kerjanya Yang Kemudian Bisa Mudah Ditangkap Ini Adalah Untuk Mendukung Anak saya Atau Calon yang Saya Dukung Nah itu Kan Sebetulnya Bisa Mas Buriman Dipilah-pilah Seperti itu Ya Misalnya Saja Kalau Memang Mau Mengumpulkan Pimpinan Partai Politiknya Yang Memang Pendukung Dari Anaknya Misalnya Gitu Kan Ya Janganlah Itu Dilakukan Di Jam kerja Atau Di Tempat Yang Memang Itu Adalah Tempat Apa Namanya Kerjanya Gitu Jadi Di Hal Yang Pribadi Misalnya Atau Jangan Juga Mengumpulkan Ini kan Banyak Sekali Dalam Situ Akhir-akhir Ini Mengumpulkan Para Pimpinan Kepala Era Bahkan Juga Lurah Dan Kepala Desa Misalnya Gitu Nah Dengan Bahasa-bahasa Yang Disrempet-srempetin Gitu Ya Nah itu Termasuk Bantuan-bantuan Sosial Ini Gitu Itu kan Bisa Mas Budi Dipilah-pilah Tapi kan Itu Mengasumsikan Selama Ini kan Sejauh Itu Tidak Dilarang Oleh Undang-Undang Ya Boleh Ya Tentu Apalagi Kalau Memang Kita Memang Memanfaatkan Itu Ya Boleh Aja Kita Bilang Begitu Kan Nah Tetapi Kan Ini Akhirnya Mas Tadi Kita Semua Ini Kan Punya Namanya Satu Pegangan Yang Lebih Tinggi Daripada Undang-Undang Yaitu Satu Etika Gitu Ada Ada Masa Nggak Ada kita Tidak Perlu Tertulis Mas Iya Kan Bahwa Kita Itu Harus Tidak Memanfaatkan Kalau Itu Bukan Hak Kita Bukan Yang Dimaksud Untuk Tujuan Ini Misalnya Itu Kan Bisa Kita Harus Memilih Ya Oke lah Anak Saya Memang Sebagai Calon Ya Silahkan Saja Misalnya Gitu Atau Mau Mundur Sedikit Perdebatan Tentang Sebetulnya Ada Masalah Di dalam Perubahan Undang-Undang Kita Melalui Judicial Review Di MK Tersebut Ya Mungkin Sebagai Orang Tuanya Yang Masih Sedang Memimpin Akan Mengingatkan Tidak Usahlah Sekarang Nanti Saja Konsisten Seperti Apa yang Pernah Juga Pak Jokowi Bilangkan Di depan Media Itu Kan Rekordnya Sangat Jelas Baru Ini Sudah Baru Berapa Tahun Di Solo Masih Baru Ya Nanti Tidak Ada Itu Dan Sebagainya Itu Mas Tapi Situasi Yang Seperti Sekarang Ini Lebih Banyak Kan Ada Kelemahan Dalam Aturan Dan Undang 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 Tentu Tentu Karena Dengan Adanya Aturan Dan Undang Undang Yang Secara Pasti Mengaturnya Dan Itu Jelas Tentu Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Ada Perubahan Undang Undang Atau Judicial Review Yang Sering Terjadi Belakangan Ini Termasuk Itu Terjadi Karena Tidak Adanya Undang Undang Kepresidenan Ya Mas Walaupun Ya Atau Undang Undang Tentang Dana Kampanye Yang Sekarang Banyak Masalah Bisa Jadi Kalau Kita Ada Undang Undang Tersendiri Yang Seharusnya Memuat Secara Lebih Lengkap Dan Jelas Apa Yang Bisa Digunakan Dimanfaatkan Atau Haknya Apa Yang Tidak Boleh Dan Seterusnya Jadi Saya Kira Bisa Itu Menjadi Faktor Penyebab Saya Spesifik Soal Undang Undang Kepresidenan Satu Satunya Lembaga Negara Yang Tidak Punya Undang Undang Adalah Undang Undang Kepresidenan DPR Punya Undang Undang MD3 Pemerintah Pemerintah Daerah Punya Undang Undang Pemerintahan Daerah Yudikatif Punya Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Punya Undang Undang Mahkamah Konstitusi Punya Undang Undang Mahkamah Agung Ada Undang Undang Komisi Yudisial Di Dalam Kepresidenan Ada Undang Undang Kementerian Negara Ada Undang Undang Komisi Komisi Negara Dan Mahadar kan Ikut Terlibat Ketika Di awal Reformasi Untuk Ikut Menyuarakan Undang Undang Kepresidenan Melihat Perkembangan Yang selama Ada Apakah Undang Undang Kepresidenan Ini Memang Perlu Dibuat Untuk Membedakan Posisi Presiden Sebagai Head Of State Sebagai Kepala Pemerintahan Sebagai Pribadi Atau Bagaimana Ya Saya Kira Setelah Kita Berjalan Beberapa Periode Apa Pemerintahan Kebutuhan Kebutuhan Itu kan Sebetulnya Tidak Ada Tetapi Tidak Besar Amat Nah Begitu Kita Sampai Sekarang Kita Punya Presiden Yang Kemudian Terlihat Ya Kemarin Ada istilah Cawai-cawai Nah Akhirnya Ini Menjadi Sangat Perlu Mas Kita Punya Undang-Undang Tersendiri Kepresidenan Ini Nah Jadi Mudah-mudahan Saja Siapapun Nanti Yang akan Mengisi Di Pemerintahan Maupun Di DPR Kita Mau Untuk Membuatnya Gitu Meskipun Undang-Undang Kepresidenan Itu Agak Bertentangan Dengan Hasrat Kekuasaan Kekuasaan Itu Begitu Dia Dipegang Bagaimana Dipertahankan Selama Mungkin Bagaimana Diperluas Sebegian Luas Sementara Undang-Undang Kepresidenan Ada Trend Ada Gejala Untuk Membatasi Tidak 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 satu tatanan yang bisa memastikan hubungannya dengan pihak-pihak lain. Harapan-harapan masyarakat juga bisa tercermin, karena kan tidak mau kita juga punya pemimpin yang tidak diatur dengan tegas, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan dengan pemimpin yang bersangkutan misalnya. Nah, disitulah sebetulnya makna atau manfaat dari satu pengaturan yang bentuknya undang-undang. Jadi menurut saya tidak perlu kita ragukan. Atau kan kita tidak ingin kan tidak dibatasi. Atau memang cukup diatur di konstitusi. Terkadang konstitusi itu, atau bukan terkadang, konstitusi itu cenderung untuk tidak mengatur secara lebih rinci. Nah, akhirnya dalam situasi kita ketemu seorang pimpinan yang ternyata memanfaatkan ini, akhirnya kita tidak bisa untuk menahannya gitu kan. Itu kan jadi persoalan. Oke. Itu jadi, apa, tapi siapa yang akan mengambil prakarsa untuk menyusun undang-undang atau rancangan undang-undang soal lembaga kepresidenan? Nah, kan undang-undang kita ini bisa macam-macam ya. Ada dua yang utama sebetulnya. Bisa dari DPR-nya, bisa dari pemerintahnya sendiri yang memimpin presiden. Nah, masyarakat bisa mendorongnya juga. Oke. Kemudian untuk menitipkan. Jadi, bisa dari mana-mana nih gitu. Oke. Tapi, apakah kita punya harapan dengan siapa terpilih ke depan, nanti kita lihat saja gitu. Oke. Apakah tidak terbayangkan bahwa calon-calon presiden yang maju sekarang, atau ada harapan? Ya. Apakah itu Mas Anies? Apakah itu Pak Prabowo? Apakah itu Mas Ganjar? Kemudian pendiklar bahwa kalau saya terpilih, saya akan segera menyusun rancangan undang-undang lembaga kepresidenan? Menarik ya. Sebetulnya ini sesuatu yang bisa kita dorong juga ya. Mas Uriwan mulai mengangkatnya. Saya kira ya, karena sebetulnya untuk yang lain-lain kan juga mereka sudah ada yang janji-janji yang lebih konkret sebetulnya. Di sini akan kami bangun nanti kalau saya terpilih, kalau nanti saya terpilih akan diberikan apa gitu kan. Macam-macam Mas. Ini kan banyak. Nah, bisa saja menurut saya ini. Mungkin nanti dalam satu pertemuan atau forum yang ada di media, mungkin di Kompas sendiri atau apa gitu. Apa yang lain dalam debat terakhir calon presiden? Bisa juga lah, walaupun topik lain. Ya kan bisa dalam closing state. Ya, ya, ya. Ya, betul. Dia meneguhkan komitmennya. Betul, betul. Kalau saya terpilih sebagai presiden, 100 hari pertama adalah saya akan mewujudkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan yang insinya adalah mengatur bagaimana kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, dan sebagai pribadi. Sudah diatur. Betul. Itu bagus Mas. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini akan didengar oleh tim-tim pasangan calonnya. Atau utopi? Tidak mungkin terjadi? Enggak lah, Mas. Masa sih kita nggak punya orang yang bisa mengambil posisi itu, dia bisa mengambil posisi bahwa saya ini bisa melakukan. Atau bisa mengambil posisi, iya dong, bahwa dia melihat harus ada pembatasan. Sekalipun itu untuk saya sendiri. Katakan begitu. Ya. Ya, utopi Mas. Begini, menarik. Ketika berbicara di depan KPK, dia mengatakan saya akan memperkuat KPK. Ketika dia berbicara di depan kepala desa, saya akan memperkuat posisi desa. Tapi dia tidak pernah berbicara terhadap posisi yang akan dia tuju sebagai lembaga kepresidenan. That's interesting. Karena belum ada yang ngejar, Mas. Jangan, belum ada yang karena, belum ada yang ngejar, Mas. Ya. Nah, jadi kalau nanti dikejar, misalnya forum ini ditonton, ini kan kita apa? Ini kita berdua mengusulkan, gara-gara. Iya, iya, oke. Baik. Kita usulkan kepada para pasangan calon ini untuk bisa menjawab apakah kalau nanti terpilih akan membuat undang-undang yang bisa mengatur tentang dirinya sendiri itu posisinya, posisinya maksud saya undang-undang kepresidenan. Termasuk undang-undang kepresidenan itu yang akan menampung sebetulnya atau mewadai mantan-mantan presiden. Oh, oke. Ya, itu penting juga untuk pasti ya. Iya. Iya, betul. Ini kan mantan hampir dalam semua transisi-transisi kekuasaan. Iya. Hubungan antar mantan presiden atau presiden satu ke presiden lainnya, itu kan selalu ada keterputusan. Iya, betul. Iya. Ini yang selalu dikatakan di Amerika ada presiden klub, dimana mantan-mantan presiden ikut duduk bareng untuk membicarakan masalah kebangsaan. Betul. Dan kemudian menjadi begitu kompak. Tapi di sini kan menjadi ada sebuah relasi-relasi personal yang tidak baik. Iya. Dan saya kira kalau memang di dalam undang-undang tersebut bisa ikut mengatur, mudah-mudahan yang relasi-relasi tidak baik, yang sebetulnya tidak bagus menjadi contoh buat kita semua ya mas. Itu bisa membantu ya difasilitasi atau diatur lah ke arah sana gitu. Bahwa kemudian ada yang nggak mau masuk presiden klubnya, ya apa boleh buat. Apa boleh buat. Tetapi at least ada pengaturan ini ya mas. Saya kira itu juga baik ya. Kalau dari refleksi Bang Hadar, kenapa undang-undang kepresiden ini tidak ada ketika lembaga-lembaga layar diatur dalam undang-undang? That's interesting. Saya sebetulnya belum pernah memikirkan juga gitu. Tapi bisa jadi seperti lontaran Mas Budiman sendiri tadi, ya apakah ini sesuatu yang logis? karena dia mengatur apakah ini. Tapi menurut saya, menurut saya masa sih kita nggak punya pemimpin yang mau gitu rela, bukan memikirkan dirinya, tetapi memikirkan untuk ke depan siapapun yang mengisi ini, itu harus ada pembatasan, harus ada hal yang juga bahkan memperjelas. Memperjelas. Iya. Hak yang bersangkutan, dan segala hal gitu. Nah, jadi saya kira baik kalau ini bisa disodorkan ke mereka, dan ya kita lihat. Ada Big Bang di saat debat terakhir gitu, men-challenge pada pasangan calon presiden untuk bukan hanya memperkuat, membuat undang-undang yang lain di luar dirinya, tapi bagaimana mengatur lembaga kepresiden ini memang sangat-sangat powerful. Ya, saya kira lagi-lagi ini momen yang masih ada ruangnya gitu, yang momen yang penting. So, saya setuju. Soal kembali, kepada soal pengawasan masyarakat sipil. Masyarakat sipil kan sekarang mulai muncul. Jaga suara, jaga pemilu, dan lain-lain sebagainya. Ada gerakan nurani bangsa gitu. Ini sebuah gejala yang positif bagi kesadaran masyarakat sipil untuk mengawal proses pemilu, atau seperti apa kalau Bang Hadar? Saya kira ini gejala yang sangat positif, apalagi di dalam situasi yang sangat diperlukan. Dan kalau melindahsari, kenapa kemudian kelompok-kelompok masyarakat sipil ini bangkit, kemudian mengekspresikan keprihatinan, dan juga apa yang ingin dilakukan gitu. Menurut saya ini sangat positif. Tetapi, kelompok masyarakat sipil ini kan juga masih pada level yang belum... Embryo ya? Iya, masih belum pada level yang besar. Dan seharusnya, kerja cepat, efektif, untuk mengajak masyarakat luas. Itu yang menurut saya penting gitu. Nah, jadi ini hal yang baik. Saya ingin juga berkolaborasi dengan semua. Minggu-minggu ini akan ada pertemuan kolaborasi tersebut. Dan bantuan Mas Buriman dan Kompasnya untuk menginfokan ini. Oke. Kalau dari sisi pemantau asing, di tengah problem yang pengawasan yang seperti sekarang ini, apakah ini juga waktu yang tempat bagi pemantau-pemantau asing untuk hadir di Indonesia dan mengawasi jalannya pemilu di era yang orang menyebutkan sedang terjadi regresi of democracy? Saya kira waktu yang tepat, tetapi terkait dengan teknis dan kesiapan itu, itu mungkin persoalan lain gitu. Tapi sebetulnya ini waktu yang sangat tepat. Karena apa? Karena memang kita sudah lihat perkembangan yang juga di Indonesia ini sangat berpotensi akan menurun ya, state demokrasinya gitu. Nah, disitulah sebetulnya pihak internasional itu perlu ikut ya mencermati dan menunjukkan nanti pandangannya terhadap perjalanan pemilu ini gitu. Nah, selama ini mereka mungkin karena sudah memberikan status Indonesia sebagai negara yang sudah stabil dalam demokrasinya gitu ya, akhirnya mereka tidak terlalu memperhatikan. Nah, akhirnya pas di ujung-ujung untuk saya pernah secara pribadi juga memintakan, itu terkait dengan waktu yang sudah sangat mepet ya. Ada satu jaringan internasional di kawasan Asia, ANTRA, mereka akan datang walaupun dalam skill yang kecil saya lihat dia. Tapi tidak masalah, yang penting kehadiran mereka itu penting menurut saya. Nah, ini yang mungkin harusnya lebih awal dan tidak hanya diekspresikan oleh kelompok tertentu, tetapi semua pihak sebetulnya, penyelenggara sendiri, dan juga kementerian luar negeri kita, karena pintunya kan dari sana sebetulnya. Invitation-nya undangan itu datang dari sana. Oh, dari KEMBlu ya? Ya, dari sana. Tapi kalau di elah-elah awal itu memang begitu banyak international observer ya? Ya, sangat. Tapi sekarang sudah tidak ada? Tidak ada. Kalau sejak dua, tiga pemilu terakhir itu tidak ada. Jadi kalau ada inisiatif itu hanya individual, untuk yang kali ini, EINFEL itu karena kami memintakan betul untuk masuk. Jadi tidak ada. Tahun 99 itu adalah masa yang terbesar. Masa yang terbesar? Ya, mereka datang banyak sekali dari berbagai benuala ya, grup besar-besar ini. Dan memang sangat diperlukan, karena pada saat itu adalah pemilu pertama di masa reformasi, pertama di masa transisi gitu ya, untuk memastikan. Nah, sebetulnya sekarang ini menjadi lebih relevan dunia internasional untuk ikut ya. Karena kawasan Asia, sumber ASEAN dengan, itu kan juga tidak baik-baik saja juga kan gitu. Nah, jadi potensi terjadinya ketegangan atau bahkan perang juga besar kan, kira-kira begitu. Nah, juga ada beberapa negara lain yang seperti Thailand gitu ya, Myanmar gitu, itu kondisi pemilu dan demokrasinya akan juga sangat jatuh gitu ya. Nah, jadi peran dan pemantau asing negara lain untuk bisa mengikuti betul pemilu ini, menurut saya sangat penting. Tapi juga ketelibatan rakyat juga menjadi penting. Oh ya, ya, ya. Tentu, tentu. Artinya kita berharap dari luar, tetapi sebetulnya di tangan kita sendirilah. Peran untuk bisa memastikan itu berjalan apa, jujur adil, demokratis, minim kecurangan, itu sebetulnya ya ada di tangan kita bersama begitu. Nah, oleh karena itu, kegiatan jaga pemilu, jaga suara, dan berbagai yang lain itu perlu kita dukung dan mari kita ajak masyarakat untuk bergabung. Oke, baik Bang Hadar Nafis Gumbay telah ngobrol di Back to BDM. Jadi ada pesan-pesan yang menarik yang disampaikan oleh Hadar Nafis Gumbay yang kira-kira mengatakan bahwa atau menantang calon-calon presiden di debat yang terakhir gitu berani menyatakan komitmennya untuk kemudian dalam 100 hari pemerintahnya kemudian menegaskan akan menyodorkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan karena satu-satunya lembaga yang tidak diatur oleh undang-undang adalah lembaga kepresidenan itu sendiri. Bagi publik, tentunya ini adalah momen yang tepat pada Anda semua untuk 14 Februari datang ke TPS, tetapi juga bukan hanya datang dan kemudian pergi, tetapi bagaimana kemudian juga memantau agar suara yang Anda berikan pada 14 Februari itu sampai di tempat tujuan yang benar. Akan jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pada Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani memiliki langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas. Pada Jokowi akan dihormati banyak orang